bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan kami dari tim kendali golif ya di video ini saya bersama dengan besar idul mewakili tim kendali golif ya kami akan membuat semuanya atas video yang beberapa bulan yang lalu tentang batu akik atau cincin bertuah milik Eva si pendaki yang hilang di Gunung abo mengapa pada akhirnya kami dari tim kendali golif harus membuat video klarifikasi ini ya karena sejak munculnya kehadiran teman-teman Eva yang ikut pada pendakian itu di channel RJR5 dalam akhirnya mereka sepertinya diundang atau menginjatan klarifikasi di video YouTube RJR5 untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan versi mereka jadi di sini kami tidak pastinya ikut larut ya atau ikut memihak siapapun itu baik dari sisi pandangannya si Eva maupun dari pandangannya teman-temannya Eva Oke sebelum kita lanjut saya harus menjelaskan kepada teman-teman bahwa video kami ini pun adalah video disclaimer ya jadi tidak mewakili pandangan atau pendapat kebenaran orang-orang kebanyakan tetapi lebih daripada apa yang kami sampaikan adalah apa yang kami tahu menurut kemampuan atau yang ada pada kami jadi kita tidak mengklaim apapun itu bahwa apa yang kami sampaikan itu benar secara pendapat umum atau secara halak umum atau berdasarkan apa yang dicertakan orang-orang itu mewakili tidak ini adalah versi itulah disclaimer video kami jadi begini sejak video itu viral di RCN akhirnya banyak tuh yang datang bisa Rido komen di tempat kita juga yang yang sepertinya kalau kami lihat sepertinya adalah orang-orang yang kebanyakan agak berseberangan pendapat dengan Eva ini jadi taruhlah kata misalnya mereka sudah nonton video klarifikasi teman-teman Eva tuh ya di channel RJ5 terus mereka masuk nih sekarang komen seakan-akan membaliki keadaan kemudian kayak menghujat Eva ya ya begini teman-temannya sebelum saya nanti minta pendapat Mr. Idul saya mau ceritakan dulu ya kalau menurut kami pribadi apapun yang sudah terjadi diantara mereka itu biarlah menjadi cerita kisah ya yang menjadi rahasia mereka toh juga kisah ini untuk dikulik-kulik pun kembali secara misalkan secara hukum sudah enggak bisa juga cuma trust atau kepercayaan aja barangkali yang mungkin ingin dilahirkan atau ingin di ciptakan kembali dari kedua belakang ini siapakah diantara mereka yang sebenarnya bermohong atau siapakah yang benar-benar merasa mereka adalah pihak yang benar tapi kalau bagi kami itu sudah enggak penting ya nah masing-masing orang punya ceritanya dan biarkan dia dengan keyakinannya apa yang dijalani apa yang dirasakan pada saat itu ya jadi disini kita harus bijaksana aja melihat daripada kasus atau cerita tentang pendakian ini nah sekarang kenapa kami akhirnya mau bikin klarifikasi video ini karena teman-teman ini banyak yang komen seakan-akan kami ini apa namanya ya banyaklah cerita tentang keuntungan mengenai kebuka memang jujur harus kami akli bahwa kami tidak menonton full videonya dan kami juga tidak terlalu tahu sedetil-detilnya makanya kami di video ini bilang teman-teman untuk memahami video itu silahkan nonton video lengkapnya di RGL 5 karena 3 season bayangkan tuh satu video sampai berjam-jam bukan kami yang gimana bilang untuk membahas harus tahu betul kalau kami tahu betul ngapain kita bikin video versi kaminya ya artinya kan enggak perlu hanya kan ini kami mau cari poin-poin sisi goibnya gitu loh ya supaya teman-teman paham baru kalau jenis YouTube kami itu kan hanya berbicara masalah goib masalah goib juga itu kan hal yang masih debatable di masyarakat ya bukan sesuatu yang harus dipercaya oleh semua orang atau memaksakan kehendak kami untuk dipercaya bahwa hal goib itu begini ya nah jadi begini saya Mr. Idul mengenai yang pernah Mr. Idul dan Mr. Badwin kalau enggak salah waktu itu terawang tentang cincin Eva masih ingat itu kan Mr. Idul sempat kayak berkomunikasi goib ada disitu kayak kodamnya ya iya disini Mr. Idul bagaimana pengalamannya pada saat berkomunikasi itu bagaimana sosoknya sih yang sebenarnya yang kamu lihat dari kodam di cincin itu gitu kalau misalnya itu sosok kakek sosok kakek yang kamu lihat ya nah begini saya yakin juga Mr. Idul akan sepakat dengan saya bahwa yang namanya kodam atau bang sajin ya kan memang enggak bisa dipegang ya kata-katanya ya betul betul jadi apapun yang dibaca oleh Mr. Idul sebagai tim spiritual saya pada saat itu itulah barangkali signal signal apa ya goib bahsanya ya yang disampaikan yang dikomunikasikan oleh Mr. Idul dan kodam itu jadi kakek itu bercerita seakan-akan ya begitu bahasa yang kamu bangun kan bahwa dia lah yang memasuki si Eva begitu kan iya betul Nah, dia yang menggerakkan soal dia ini punya motivasi membelokankah atau membuat si Eva halusinasi berandai-andai bahwa ini ada hal-hal sesuatu yang berbahaya terjadi sama kau. Kita tidak tahu atau kita tidak mau tahu ke situ. Tapi intinya itu yang dilihat secara gotminya bahwa kodam itu memasuki Eva. Apakah nanti pada akhirnya itu dia jadi berhalusinasi si Eva atau kayak seperti ada sindrom sehingga dia terbawa suasananya, ketakutannya dia, traumatiknya dia. Sehingga akhirnya dia, Mr. Idul, kalau dicerita sebenarnya kan dia pergi itu lari ya, tinggalkan perkemahan itu, apa ya, base camp kemah mereka. Dan akhirnya tersesat selama 4 hari di kawasan itu. Jadi kami di sini tidak mewakili apa cerita Eva dalam artian membenarkan apa tindakan dia. Bukan, ya, bahwa kita di sini melihat berkomunikasi ada sosok kayak jin begitu ya, jin kodam ini, yang memasuki Eva, gitu. Soal dia punya motivasi bilang untuk kebaikan atau keburukan Eva, ya kita tidak terlibat jauh ke situ, kita tidak mau tahu. Tapi memang, teman-teman, ada bahasa goib atau komunikasi yang dibangun secara asrat itu, itulah yang diperoleh ya, Mr. Idul. Jadi pada saat itu yang kamu lihat flashbacknya waktu itu, atau dia jin itu kayak bercerita ya, Mr. Idul, dia yang menggerakkan sama Eva, begitu? Iya, dia bercerita begitu. Sampai pada akhirnya, Eva mungkin sadar-tidak sadar, akhirnya dia bergerak ya, kayak begitu, untuk pergi. Oke, nah di sini kita kembali lagi ya, bahwa apapun yang sudah terjadi itu, ya, tentang kisah si Eva ini, ya, kita sebagai penonton maupun orang lain yang mendengarkan kisah mereka, kita ambil aja sisi positif atau hikmah dibalik kisah ini. Karena mereka yang menjalannya, seperti si Eva juga, ya, kan kita tidak pernah juga tahu apa yang terjadi sekiranya dia tidak meninggalkan tempat itu. Begitupun dengan kelompok teman-temannya, sekiranya juga misalkan mereka, Eva tidak meninggalkan tempat itu, mungkin saja cerita ini bahwa Eva baik-baik saja, tidak harus melibatkan orang sampai mencarinya begitu, karena memang niat teman mereka juga mungkin tidak ada bermaksud apa-apa sama Eva. Karena di sini, yang kita lihat ini, kalau versi kami kan hanya goitnya, kami lihat cincin, jadi kita fokus kemarin di cincinnya, bukan di kisah si Eva sampai ada hubungan apa dengan teman-temannya begitu. Itu, jadi kami di sini lebih, apa namanya, meminta kepada teman-teman untuk bisa membedakan konten-konten video yang real ataupun yang secara goit, inilah perbedaannya. Karena kami tidak ikut mencampuri cerita aslinya atau kejadian yang sebenarnya. Nah, kami di sini hanya lebih cenderung melihat sisi goibnya, karena memang ada komunikasi yang gaib untuk orang-orang yang memang paham dengan halal goib. Nah, kalau teman-teman memang selama ini tidak pernah berkontaminasi dengan halal goib, ya pasti Anda akan bingung. Pasti Anda mengatakan, kami orang tidak waras lah, seperti komen-komen beberapa orang itu, kami orang stres lah. Ya, karena Anda bukan passionnya di sini, di supernatural, Anda biasa dengan hal-hal yang bercerita, menonton video-video yang bersifat. Real mungkin begitu, ya. Jadi di sini saya mohon maaf kalau memang tim kendaraan ada salah-salah kata, misalnya dengan begitu ya teman-teman. Tidak ada bermaksud apa-apa, di sini kami betul-betul murni menceritakan sisi pengetahuan kami ini loh, bahwa yang dilihat oleh teman-teman kami itu ada memang sosok kodam dari cincin yang dibawa oleh Eva pada saat pendakian itu. Ya, dan itulah yang memasuki atau merasuki si Eva sadar atau tidak secara sadar, sehingga dia berbuat begitu. Itu yang oleh komunikasi kami. Soal kalau dia bilang di sini dia memanipulatif si Eva, menimbulkan halusinasi halusinasi pikiran-pikiran yang negatif, berpikiran jelek kepada teman-temannya, itu kita tidak cukup campur. Bahwa yang kami hanya melihat bahwa ada memang sosok kodam di situ yang merasuki si Eva. Nah, di situ poinnya teman-temannya. Jadi kita tidak mencari di sini siapa benar, siapa salah dalam kisah itu. Kita tidak ada urusan di situ, ya. Hanya kami mau luruskan bahwa kami tidak kucampur loh, dan kami tidak menjudge siapa yang benar, siapa yang salah di sini, ya. Supaya teman-teman paham. Nah, mengapa video itu waktu itu kita buat, ya, Mr. Idul, ya, kan? Waktu itu kita juga buat karena berdasarkan request teman-teman kami, dan menurut saya, kami waktu itu, Eva juga sudah berbuat yang betul. Maksudnya kenapa saya bilang berbuat yang betul? Di dalam podcast itu, dia kan tidak menyebut siapa-siapa. Iya, betul. Dia tidak menyebut nama siapa-siapa. Bisa jadi orang yang mendengar cerita itu kan bisa saja, oh, itu hanya cerita dia dan pengalamannya. Ya, atau walaupun memang kisah itu pernah ada, bisa saja Eva ini mengada-ngada. Kan tidak akan jadi masalah, karena dia juga, si Eva ini tidak pernah menyebut si A, si B, si C, dia hanya menyebut nama-nama warna, mungkin mewakili itu. Ya, nah, kalau sekarang tiba-tiba nama-nama yang disamarkan itu atau nama-nama warna itu tiba-tiba muncul di publik, lah, itu kan persoalan lain yang mungkin membuat kami bertanya kalau orang awam, lah, kenapa si Eva kan tidak pernah menyebut nama orang? Biarkan dia itu dengan rahasianya, begitu mungkin. Tapi, mungkin ada yang diitikat baik barangkali teman-temannya itu, tiba-tiba muncul di publik, dan jujur sampai detik ini kami pun tidak pernah menonton video klarifikasi itu. Karena bagi kami, kami tidak ada berhubungan dengan hal-hal yang dicertakan di situ. Maksudnya secara tendensius, tidak ada, kami tidak ada tendensinya. Tidak ada apa namanya dibilang itu. Tidak punya niat apa-apa dengan cerita mereka. Kami hanya melihat kisah goibnya, karena itu permintaan daripada request dari teman-teman kami. Jadi, video klarifikasi ini mungkin cukup panjang, teman-teman. Kami kembali lagi, mohon maaf untuk semua pihak, kalau memang video ini ada sedikit menyinggung perasaan atau menyakiti hati, Kak. Kami mohon maaf dan seterusnya, bahwa apapun yang kami lakukan itu murni adalah kami hanya membuat video itu berdasarkan request daripada teman-teman kami, dan ingin menjawab kepuasan teman-teman kami yang penasaran, benar tidak ada sisi goib dari cerita itu. Barangkali teman-teman, sampai di sini dulu video klarifikasi kami. Kiranya video ini bisa dipahami dan dimengerti, dan tercapai tujuan daripada niat kami untuk menyampaikan lewat video ini, bahwa kami tidak punya niat tertentu atau tendensius dengan kisah dari Eva dan teman-teman. Terima kasih, sukses terus untuk channel RJL 5 mengangkat kisah-kisah ini, dan kami mohon maaf lagi, jika itu tidak berkenan bagi beberapa pihak, atau Anda yang menjadi seperti, boleh saya bilang seperti pembenci Eva, jadi jangan menjat seseorang, biarkan dia dengan pengalaman spiritualnya, karena hal ini sudah berlalu, mari kita tabahin duduk bersama saja, mudah-mudahan ada jalan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.